Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini, dan hari ini saya tuh akan ngebahas lengkap tentang handphone ini. Ini adalah Realme C15 yang baterainya tuh gede banget. Nggak gede-gede banget sih. Ya intinya 6000 mAh lah, dan itu tuh udah gede banget ya. Apalagi harga handphone ini tuh hanya di angka 2 jutaan aja, dan punya 3 varian. Dan di sini, sebelum saya mau masuk ke desainnya dulu, saya akan bahas sedikit pengalaman saya tentang baterainya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, handphone ini punya baterai jumbo, yaitu 6000 mAh, yang ini kayaknya pertama kalinya ya, Realme ngeluarin handphone dengan baterai segede ini. Dan bukan cuma baterai gede aja, teman-teman. Realme C15 ini juga udah dukung fitur fast charging 18W, yang menurut saya tuh ngebantu banget buat handphone dengan baterai super gede kayak gini. Saya tuh mau tekankan lagi, kalau fast charging itu penting banget, misalnya baterai handphone tuh gede banget seperti ini. Nah, 6000 mAh, kalau misalnya nggak pake fast charging, casnya tuh lama banget. Dan di sini, untung aja kita udah dapet fitur fast charging sampai 18W. Dan ini good job banget sih. Yang mungkin jadi catatan di sini adalah portnya yang mungkin belum pake tipe C aja. Dengan pemakaian ala saya, handphone ini tuh bisa bertahan lebih dari sehari, yang bikin saya tuh seneng banget dengan handphone ini. Dan mungkin buat teman-teman yang sering pantengin channel ini, baterai itu adalah salah satu yang paling penting untuk saya. Dan di sini, saya tuh puas banget. Dan hari pertama pas saya nyobain handphone ini tuh, saya sampai bingung, cara ngabisin baterainya gimana ya? Untung aja ada PCMark, dan saya langsung aja ngetes PCMark. Dan hasilnya juga ngagetin teman-teman. Handphone ini mendapatkan angka hampir 19 jam. Ini gila sih. Oke, sekarang kita pindah ke bagian desainnya aja ya. Dan seperti yang saya komentari di unboxingnya, handphone ini tuh tebel banget teman-teman. Ini tuh langsung menarik perhatian. Dan sampai sekarang pun saya nggak punya pendapat yang lain ya, selain handphone ini memang tebel. Tapi, bedanya tuh handphone ini nggak berat-berat amat, dan juga nggak gede-gede amat. Padahal, baterainya gede banget. Terus, untuk desain bagian belakang sih, menurut saya ini lumayan fresh ya. Kalau bagian belakangnya kita sentuh, ada pattern garis-garis, dan punya finishing doff. Desain kamera belakangnya juga udah kekinian, yang kotak-kotak kayak gini. Dan salah satu yang paling saya senengin dari desain ini, adalah bump kameranya, yang hampir nggak ada teman-teman. Mungkin karena handphone ini udah cukup tebel ya, jadi kayaknya udah nggak perlu lagi deh, yang nebel-nebelin yang kayak gitu. Ya, ini sentuhan yang bagus lah menurut saya. Oke, untuk bagian depannya sendiri, Realme C15 ini punya layar berukuran 6,5 inci, dengan notch di bagian atas, dengan resolusi HD, udah pake panel IPS, dan rasionya udah 20 banding 9. Dagunya sebenernya masih lumayan tebel ya, cuman saya nggak terlalu terganggu sih dengan hal ini. Layarnya punya warna yang gonjreng, dengan sudut pandang yang udah oke banget, buat dipake nikmatin konten, nonton video di Youtube, ataupun Netflix. Slot yang dimiliki udah lengkap juga ya, 2 slot SIM Nano, dan 1 slot microSD. Oke, sekarang buat teman-teman yang udah nunggu-nunggu spesifikasinya, jadi handphone ini tuh pake chipset dari Mediatek, yaitu Helio G35, Octa-Core 2,3 GHz, dengan GPU PowerVR ROG, GE8320. Dan untuk varian yang saya punya ini, yaitu RAM 4GB, dan ROM 64GB ya, tapi buat teman-teman yang penasaran, seperti yang saya bilang di unboxingnya, handphone ini tuh punya 3 varian, yaitu 3x6, 4x6, dan juga 4x128. Jadi, teman-teman harusnya punya banyak pilihan lah ya. Buat pemakaian sehari-hari, handphone ini tuh masih cukup banget, teman-teman, untuk sosmed misalnya, chatting, browsing. Ya, menurut saya, handphone ini udah metep banget lah ya, di bagian ini, nggak ada masalah sama sekali. Cidik jari dan fitur face unlocknya, juga punya kecepatan, dan akurasi yang lumayan oke. RAM yang tersisa di Realme C15 ini, saat idle, masih lebih dari 2GB, yang dimana, ini berarti lebih dari setengah, artinya, oke banget. Dan untuk ROMnya sendiri, karena versi yang termurah aja ROMnya udah 64GB, menurut saya, ini udah cukup banget lah ya, apalagi setelah saya install beberapa aplikasi untuk review, saya tuh masih tersisa sekitar 44GB, jadi menurut saya, ini udah oke banget. Untuk performa gamingnya sendiri, game seperti PUBG dan CODM, masih bisa berjalan dengan lumayan lancar, meskipun di pengaturan terendah aja. Dan kalau misalnya, teman-teman mainnya game berat seperti Live After, handphone ini tuh juga masih kuat jalanin game ini. Nah, pas saya tes hape ini dengan aplikasi Antutu, karena Antutu udah balik di channel ini, handphone ini menghasilkan angka 112 ribuan, yang menurut saya, untuk harga yang ditawarkan, ini tuh udah cukup lumayan. Oke, sekarang kita bahas kameranya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah penasaran untuk hasil kameranya. Realme C15 ini punya 4 kamera belakang, yang setupnya 13MP kamera utama, 18MP kamera ultrawide, dan sisanya kamera retro dan black and white, yang dua-duanya beresolusi 2MP. Buat hasilnya sih, lumayan di atas ekspektasi saya ya. Warnanya oke, detailnya bagus, mode potret atau bokehnya masih tergolong lumayan rapi, dan menurut saya, overall kamera handphone itu udah enak lah dipake. Harganya juga udah pas untuk kualitas yang dihasilkan. Begitu juga dengan hasil kamera selfie-nya, teman-teman. Tapi menurut saya kamera selfie-nya agak standar-standar aja sih. Gak terlalu bagus, tapi juga gak jelek, teman-teman. Di sini saya gak bisa terlalu banyak komentar, karena hasilnya menurut saya cukup B aja. Atau B aja? Untuk videonya sendiri, kalian langsung nilai sendiri aja ya. Ini dia video kamera depan dan kamera belakangnya. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video yang ditangkap oleh kamera belakang Realme C15. Nah, menurut teman-teman gimana? Warnanya bagus, menurut saya ya. Warnanya bagus. Goyangannya juga gak terlalu ya, kalau dilihat dari sini aja. Tapi menurut kalian gimana? Nah, bisa dilihat kalau warna hijaunya gak terlalu terang. Mungkin sekarang kita pindah ke kamera depannya aja ya. Oke teman-teman, ini hasil video kamera depan dari Realme C15. di sini lagi terang banget ya, jadi hasilnya saya jadi tenang banget. Tapi beginilah hasilnya. Untuk backgroundnya juga lumayan oke, jaraknya juga walaupun gak terlalu jauh, tapi gambar yang ditangkap bisa lumayan lebar. menurut saya lumayan sih. Bagus. Oke, mungkin segitu aja. Oke, kalau gitu terakhir kesimpulan saya soal handphone ini teman-teman. Nah, handphone ini dengan harga yang ditawarin, menurut saya tuh oke banget. Dan kayaknya sampai sekarang saya gak ada masalah banget dengan handphone ini. Nah, salah satu nilai plus yang menurut saya paling plus di sini adalah baterainya teman-teman. Saya sadar sih kalau memang itu nilai jual utamanya. Dan mereka deliver teman-teman. Di sini terbukti kalau ini adalah handphone dengan baterai yang paling sulit saya habisin. Ya, sampai sekarang sih. Karena dengan baterai 6000 mAh, bener-bener sih awal pakai handphone itu saya sampai bingung. Cara ngabisin baterainya gimana ya? Saya pakai main game, foto-foto, nonton-nonton, tapi baterainya gak habis-habis juga. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, ya cara ngabisin baterai memang banyak sih. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini buat teman-teman? Jawabannya adalah iya teman-teman. Pertama, karena kita tuh punya banyak pilihan varian. Dan nomor satu, kita bisa sesuaiin budget kita dengan variannya. Nomor dua adalah, handphone ini tuh sampai sekarang bikin saya seneng. Baterainya bagus, kameranya lumayan, performanya oke, dan saya gak punya banyak komplain dengan handphone ini. Sebenarnya review ini cukup membosankan sih, karena kita gak bisa cari kejelekan handphone ini. Tapi kayaknya udah oke lah ya. Gimana menurut kalian? Ya kalau kalian misalnya punya hal yang tidak disetuju, atau mungkin komentar yang lain, mungkin langsung aja bisa di kolom komentar, dan kita akan bahas bersama. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Realme C15 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like, dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu akan bantu kita banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, mungkin kolom komentar. Kalian ketik aja kenapa gak suka, dan kita akan bahas lagi bersama. Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja. Saya Felix Sundor, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!